Hai sahabat finansialku, ketemu lagi dengan Rista Swestika, si EP perencana keuangan finansialku. Nah hari ini Rista mau bahas mengenai pertanyaan yang masuk, gimana sih mengatasi kartu kredit yang utangnya gak lunas-lunas katanya gitu. Oke, baik sebenarnya gini sahabat finansialku, kita harus dulu ngerti dulu nih konteks kartu kredit itu sebenarnya apa sih gitu. Nah menurut Rista sendiri, kartu kredit itu adalah sebagai alat pembayaran, elektronik, pengganti dari pembayaran tunai sebenarnya. Nah cuma masalahnya adalah masyarakat di luar sana masih belum mengerti nih bagaimana cara melakukan atau menggunakan kartu kredit tersebut. Sehingga banyak kejadian yang terjerat dengan yang namanya kartu kredit. Nah agar sahabat finansialku tidak mengalami hal-hal seperti itu, Rista kasih tip and triksnya ya. Yang pertama adalah satu, bayarlah sisi kartu kredit secara penuh, jadi jangan pakai minimum-minimum payment gitu ya. Terus yang kedua, bayar sebelum jatuh tempo. Kenapa? Karena kalau udah jatuh tempo itu bunganya sudah berkembang, tapi sebelum jatuh tempo maka bunganya juga gak akan ada. Kemudian yang ketiga, gunakanlah kartu kredit tersebut sesuai dengan kemampuan membayar kita. Nah masalahnya adalah kita menggunakan kartu kredit itu di luar kemampuan membayar, sehingga mau tidak mau akhirnya kita membayarnya adalah minimum payment, sehingga utangnya juga makin banyak. Dan tidak tahu kapan harus membayarnya, sebelum jatuh tempo atau sesudah jatuh tempo. Nah kalau misalnya sudah dilakukan tips dan triknya masih belum lunas juga, itu berarti teman-teman harus mencari income tambahan bagaimana untuk mempercepat melakukan pelunasan kartu kredit tersebut. Kenapa? Kalau tidak dilakukan pelunasan segera, maka teman-teman akan terlilit dengan hutang kartu kredit. Dan itu ngeri banget loh teman-teman. Nah buat sahabat financialku, semoga tips dan trik dari riset tadi bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini dan nantikan video riset berikutnya. Terima kasih telah menonton!